Presiden Jokowi mengingat Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tuberkulosis atau yang dikenal dengan TBC adalah penyakit penular di Indonesia selain COVID-19 yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan China dalam hal jumlah pasien TBC tertinggi. Untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan kerjasama, salah satunya adalah dengan keterlibatan dari layanan sektor swasta. Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau yang dikenal dengan USAID Telah bermitra dengan Kementerian Kesehatan melalui program Tuberkulosis Private Sektor untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Kegiatan USAID TBPS bertujuan untuk meningkatkan sumbangsi sektor swasta, termasuk apotek, dalam upaya eliminasi TBC di Indonesia. Sebanyak 52 persen pasien TBC mencari pengobatan awal di apotek, atau toko obat, atau layanan berbasis komunitas lainnya. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas tenaga kefarmasian dalam penanggulangan TBC menjadi sangat strategis dalam upaya peningkatan penemuan kasus dan kualitas layanan atau pengobatan. Bagaimana apotekar dapat berperan dalam eliminasi TBC? Mari kita ikuti bersama-sama seminar online ke 51 pengurus pusat Ikatan Apotekar Indonesia tentang peran apotekar dalam eliminasi TBC di Indonesia. Pembicara kita pada hari ini adalah Dr. Imran Pambudi MPHM sebagai Kepala Subdirektorat Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apotekar Triku Sumaini SSI MFAM sebagai manajer pelayanan formasi RSUP Persahabatan. Dan Dr. Syed Imran Farouk sebagai Chief of Party dari USAID TBPS. Seminar online ini diselenggarakan oleh USAID Tuberkulosis Private Sector bekerjasama dengan Subdirektorat Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami berharap dengan adanya seminar online hari ini, rekan sejawat dapat mengetahui permasalahan TBC di Indonesia sekaligus peranannya untuk mendukung eliminasi TBC. Sejawat apotekar yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditati peserta selama kegiatan berlangsung. Sejawat wajib menonaktifkan mikrofon dan kamera selama kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan sejawat wajib mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kepada moderator kita, apotekar Yudi Afrianto Esfam. Disilahkan untuk memulai acara. Baik, terima kasih Bu Lea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak-Ibu Sejawat, apotekar dan peserta seminar online ke-51 yang pada kesempatan hari ini akan mengambil topik peran apotekar dalam eliminasi tuberculosis di Indonesia. Yang mana event ini terjadi terselanggara karena kerjasama antara PPIAI, Kementerian Kesehatan Indonesia dan juga USID. Dan insya Allah hari ini dalam 150 menit ke depan kita akan berdiskusi dengan tiga orang pembicara yang Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita secara virtual yaitu dengan Dr. Imran Pambudi, MPHM sebagai kasut di tuberculosis pada Direkturat Penjagaan Penyakit Menolah Langsung. Kemudian pembicaraan kedua adalah Ibu Apotekar Tri Kusumaini, SSI MFAM sebagai Koordinator Pelayanan Farmasi Rawat Inap di RSUP Persahabatan Jakarta. Dan ketiga, pembicaraan ketiga kita adalah Dr. Syed Imran Farouk Imran sebagai Project Director USID Tuberculosis Private Sector. Jadi insya Allah dalam 150 menit ke depan kita akan berdiskusi dan karena saat ini jam sudah menunjukkan angka maka mari kita memasuki sesi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Imran Pambudi, MPHM dengan mengambil topik pembicaraan adalah situasi dan kondisi tuberculosis di Indonesia dan keterlibatan apotekar. Kepada Dr. Imran, bisa mendengar suara sedangkan baik bisa cek sound terlebih dahulu. Baik, terima kasih Dr. Imran dan untuk 30 menit ke depan kami berikan waktu kepada Dr. Imran untuk paparan. Terima kasih, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Yudi. Bapak-Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada IAI, kepada IDPS, dan kepada seluruh pihak-pihak yang ikut berperan di dalam kegiatan kita kali ini. Bapak-Ibu sekalian, kami masih tuberculosis pada tahun 2030. Kalau kita lihat 2030 ini adalah mungkin cukup lama ya. Masih sekitar 10 tahun lagi. Tetapi kalau dilihat dari masalahnya, kesalahan masalahnya, maka sepertinya waktu kita... In the 10 years, it seems to be a problem and I think all the disease. It's become one of the concern. Bapak-Ibu sekalian, tujuan pembelajaran ada tiga hal. Pertama adalah apotekar dapat mengetahui tentang situasi dan kondisi program penanggulangan TB di Indonesia. Kedua adalah bagaimana peran dan kontribusi apotekar dalam program penanggulangan TBC. Yang ketiga adalah semoga hal-hal yang kita sampaikan nanti bisa memberikan motivasi Bapak-Ibu sekalian untuk bisa berkontribusi di dalam penanggulangan TBC. Di dalam persen saya ada empat hal, yaitu situasi dan kondisi TB di Indonesia. Ketika jalan eliminasi tuberculosis 2030, kemudian bagaimana strategi penanggulangannya, dan apa peran dan kontribusi dalam penanggulangan TBC. Dalam tahun 2020 ini, Presiden sudah tiga kali menyampaikan hal terkait dengan tuberculosis. Pertama adalah pada saat beliau mencanangkan gerakan bersama menuju eliminasi tuberculosis 2030, acara yang dilakukan di Cimahi pada tanggal 29 Januari 2020. Kemudian kedua adalah pada saat beliau membuka Musren Bangun Nas, Musyawarah Perencanaan Membangun Nasional, tanggal 30 April 2020, di mana saat itu Pak Jokowi mengingatkan bahwa TBC di Indonesia itu adalah nomor tiga terbesar di dunia. Dan kalau melihat Corona, pada saat itu Corona adalah permasalahan yang lagi genting-gentingnya saat itu, beliau menyampaikan bahwa kita harus belajar dari Corona. Kita tidak bisa melupakan penyakit-penyakit yang lain, apalagi tuberculosis. Dan yang ketiga adalah pada tanggal 20 Juli 2020, Presiden mengadakan rapat terbatas khusus tentang tuberculosis. Di mana di dalam tiga arahan Presiden tersebut, beliau menyampaikan pertama adalah bahwa pelacakan dan di mana di dalam tiga arahan Presiden tersebut,